Hantu nenek-nenek pemakan bekas pembalut, asli ini ngeri banget sih, di cerita ini aku dapet dari temennya temenku Sebut saja namanya Adit ya, tadi ceritanya sekitar tahun 2015 ada 11 anak SMA di Jakarta yang sedang mengikuti acara ex school Ex school pecinta alam gitu deh, nah mereka itu mau naik gunung, sinya kebanyakan cowok sama satu orang cewek Nah, waktu itu mereka itu mau naik gunung kan, berangkatlah mereka dari Jakarta ke Wonosobo Nah, terus mereka sampai di pos 2 itu sekitar jam 7 malam Nah, di pos 2 itu mereka mau istirahat, mendirikan tenda, bermalam di situ Nah, terus tendanya ada 3, yang 2 itu isinya 4-4, dan yang 1 isinya itu 3 orang Nah, terus perempuan yang sendirian itu namanya Nina, dia tidur di tenda yang isinya 3 orang Nina yang 1 tenda dengan 2 cowok itu nggak bisa tidur Karena mereka ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu Tapi si Nina berusaha untuk meremin terus Walaupun nggak bisa tidur, dipaksain lah sama dia Tapi tiba-tiba Adit itu ngomong, bau amis banget deh Lalu Nina dan temennya itu nyautin, iya bener, bau banget Nah, mereka itu ngobrolnya sambil merem Karena ada yang janggal, mereka buka mata lah Pas Nina mau ngomong, Adit yang tidurin di sebelah Nina, langsung nutup mulut Nina Sambil ngasih kode tangan, supaya diem Ternyata di luar tenda ada nenek-nenek bungkuk yang lagi jalan muteri tenda mereka Disitu mereka takut banget, tapi si Adit bisikin kedua temennya Supaya udah pura-pura tidur aja Soalnya kalau bersuara, takutnya neneknya ganggu kan Nah, keesokan harinya, mereka meneruskan perjalanan Sampai di puncak, mereka foto-foto, gak lama mereka turun lagi Nah, pas perjalanan pulang, mereka itu ngerasa perjalanannya itu lama banget Terus kayak ada yang aneh gitu Disini Adit sama Nina jalannya bersebelahan gitu Nah, mereka berdua itu ngedengar kayak ada suara Hai Nah, Nina yang ngerasa merinding, dia nengok Dan pas nengok, ternyata di sebelahnya Ada nenek-nenek bungkuk yang sedang menjilati bekas pembalut Mereka semua ketakutan dan langsung lari Untungnya, nyampe pos mereka baik-baik aja dan gak kenapa-napa Ternyata, best deh, si Nina itu lagi datang bulan Kata orang, kalau cewek datang bulan itu berbau wangi Dan makhluk-makhluk halus suka sama cewek yang sedang kotor atau datang bulan Ngeri banget bukan? Terima kasih sudah menonton